Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Lesti Lowforce, Belowforce, dan Lesnar Lowforce dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama mimin di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Baiklah para sahabat disini, mimin mempunyai 5 kabar soal Lesti Kejora dan Rizki Bilar Salah satunya datang dari Kak Kartika Putri yang bilang begini soal pernikahan Siri Leslar Dan juga kabar dari Rafi Nagita dan juga Adi Sky soal Lesti dan Rizki Bilar Kira-kira seperti apa kabar dan informasinya, simak videonya sampai habis ya Baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita kali ini yang mana disini datangnya dari akun Instagramnya Bang Ariel Lobster Mengunggap postingannya tuh Masya Allah Bang Ariel sehat-sehat ya Dan disini dalam unggahannya dikatakan Bismillah berbuat baik dan selalu bersyukur adalah cara terbaik Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan katanya ya Amin nih sahabat Langsung banjir komentar di unggahan ini mengatakan Amin amin ya Allah sehat-sehat ya om jagain Leslar Bismillah kuat semuanya Allah pasti bantu Allahumma salli sayidina muhammad Komentar lain juga mengatakan amin semangat Bang Ariel katanya ya Semoga kita selalu istiqomah dan diberi kesehatan ya om Ariel katanya ya Amin doa terbaik tentunya untuk Leslar ya Oke kabar berikutnya para sahabat dimana disini datang dari akun Instagram Leslar Taiwan Disini dalam unggahannya dikatakan Eh ada Bunda L di live-nya Ma'e katanya ya Masya Allah Yang mana saat Ma'e So'ima tengah live Instagram Tiba-tiba disini ada sang anak tercintanya ya Yaitu Lesli Kejora memberikan komentar di live-nya Ma'e So'ima Lesli Kejora mengatakan Mah barakallah fi umri Katanya ya Masya Allah nih Disini Ma'e So'ima juga mengatakan Guys nanti Lesli Bilar katanya ya Mau kasih kado ke Ma'e katanya ya Wah kira-kira kado-nya apa ya Ma'e Dimana langsung banjir komentar di unggahan ini mengatakan Ingat tahun lalu Bunda Lesli Kejora sama Papa Rizki Bilar Ngadok Ma'e So'ima di backstage Lida 2020 Makasih ya Ma'e yang selalu apa adanya buat dede Alhamdulillah ya Pokoknya sehat selalulah ya untuk Ma'e So'ima dan juga Lesli ya Oke kabar berikutnya para sahabat Masya Allah ya para sahabat Dimana channel Youtube Leslar Entertainment Masuk dalam top 100 Youtube Yang mana peringkatnya Masya Allah di peringkat pertama ya sahabat Dengan pelanggan 492 ribu Masya Allah Best pokoknya ya rezekinya Baby Utun ya sahabat Ayo ucukin lagi nih subscribe-nya Biar genap menjadi 500 subscriber ya Amin Dan kabar berikutnya sahabat dimana disini datang dari unggahan IGS Kakak Rizki Bilar Mengunggah postingan lapor pak Kocak banget ini kata Kakak Rizki Bilar Wah kira-kira apakah Kakak Bilar akan syuting di lapor pak Ataukah ini hanya statement Kakak Rizki Bilar Dimana langsung banjir komentar mengatakan Kocak banget emang bang katanya ya Cukup yang paham ya Nat katanya Komentar lain juga mengatakan orang cerdas mah beda ya katanya ya Masya Allah Disini juga ada komentar lain mengatakan yaitu dari akun Instagram Edwi Wahyuning si 92 mengatakan Tadinya mikir aku sekali lama-lama oh iya paham-paham katanya ya Wah sepertinya Kakak Bilar lagi menyenir seseorang ya Oke kabar berikutnya para sahabat dimana disini datang dari unggahan bang Adiska ya Mengunggah postingannya bersama Trio Gesrek dan juga Dinda Hau tuh Wah 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 masya Allah ya Dimana disini captionnya bikin terharu ya sahabat Leslar disini captionnya mengatakan Kita tidak perlu melakukan pembenaran ke orang banyak yang terpenting kita tidak melakukan kesalahan di mata Tuhan Hashtag sahabat selamanya Masya Allah ya sahabat semoga persahabatan mereka abadi ya selamanya ya sahabat amin ya robbal alamin Dan di kolom komentar disini Adiska yang mengatakan Siapa yang kangen degabut gimana kalau season 2 kita lanjutin Dan disini Dinda Hau pun membalas Seru banget nanti ada yang bawa anak lagi hamil dan bawa calon ya Aduh bisa aja nih Kak Dinda ya Dan disini ada Papi Putra Siregar mengatakan gabut season kedua katanya ya Masya Allah kita tunggu ya sahabat gabut season kedua ya Dimana disini juga ada komentar dari Yeni Gunawan 49 mengatakan Jangan memandang sesuatu itu salah jika kita belum tentu benar Orang yang tidak tahu etika selalu memandang dirinya benar dan mencari kesalahan orang lain Ingatlah baik-baik bahwa memandang rendah seseorang itu tak akan membuat kita ditinggikan Wassalam semoga bang Ariska segera melepas masalah jang amin ya Dan kabar berikutnya para sahabat dimana disini datang dari IGSnya Kak Nagita Slavina ya Dimana disini Kak Nagita Slavina mengunggah postingannya bersama Lesti Kejore sahabat Dimana disini Kak Nagita mengatakan bahwa dia dan Lesti akan ada di Nagitas Corner katanya ya Wah 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 cantiknya Masya Allah ya bumil cantik Dimana langsung banjir komentar di unggahan ini mengatakan Alhamdulillah seneng lihatnya ketika Leslar kumpul sama orang-orang baik katanya ya Komentar lain juga mengatakan asik ada dedek ya di vlognya Rans siap nonton siap pucukin lagi ke pasukan ya Masya Allah kita tunggu nih ya vlog terbaru dari Rans Entertainment Oke lanjut kabar berikutnya para sahabat dimana disini datang dari IGSnya Kak Kartika Putri Yang mana diunggahan IGSnya memberikan sebuah jawaban di pertanyaan yang diberikan netizen kepadanya ya Disini ada pertanyaan dari netizen mengatakan Pendapat kakak tentang sirih baru pesta katanya ya Disini Kak Kartika pun membalas Hmm aku pun nikah sirih dulu hahaha dan gak ada pesta Tapi segera diresmikan di hukum negara Biasanya banyak alasan orang nikah sirih dulu katanya ya Disini juga Kak Kartika mengatakan Satu biar halal atau gak zina Yang kedua ada kontrak kerja yang belum selesai Yang ketiga keinginan keluarga Dan yang keempat gak sabaran hahaha dan lain-lain Yang penting itu adalah halus segera diresmikan di negara Kalau nikah sirihnya cuma sementara di bawah 1 tahun dan sebelum punya anak Oke lah kenapa harus diresmikan negara Biar anak punya akte kelahiran Biar kita juga aman secara perlindungan hukum Dan punya buku nikah Jadi tinggal bareng juga nyaman Hehehe katanya ya Dan disini juga Kak Kartika pun menambahkan Lucunya sebagian netizen yang nikah sirih dipermasalahin Yang pacaran bahkan SMP tinggal bareng dipuja atau dipuji Haduh kata Kak Kartika Putri Membalas pertanyaan dari netizen Terkait nikah sirih ya sahabat Masya Allah best banget ya Untuk Kak Kartika Putri Semoga selalu diberikan kesehatan ya sahabat Dan kita daerahkan Semoga Leslie dan Rizky Bilar selalu dalam lindungan Allah ya Dan tentunya semoga selalu diberikan kesehatan ya Amin ya Oke baiklah sahabat Leslar Itu saja kabar update dari Mimin sore kali ini Tetap terus pantangin Leslar channel ya Karena disini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik terupdate Dan terhangat seputar Leslie Kejora dan Rizky Bilar Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton